Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kembali disini bersama Bangka Nareh terima kasih teman-teman yang setia selalu menunggu ya kemarin pada WA kongga upload video lagi ini sekitar udah lima hari atau empat hari lima hari lebih karena Bangka Nareh itu ada kegiatan ya itu menemani istri ya itu menemani istri ke luar kota nah kesempatan di pagi hari ini ini Bangka Nareh membuat pesanan buat temen di Kalimantan ya ini minta dibuatkan penpas filter untuk empat band bikin dan tolong di video kan buat tut pelajaran untuk teman-teman wah itu luar biasa ya hatinya ya Nah buat teman-teman yang mau ikutan bikin ataupun kalau nggak ada waktu bisa Bangka Nareh bikinin tapi usahakan bikin sendiri ya gitu itu Bangka Nareh malah seneng kalau teman-teman bisa bikin sendiri tapi kalau memang tidak ada waktu monggo Bangka Nareh bikinkan eh ini ada empat band ya teman-teman dan sesuai permintaan sesuai permintaan ini ada dari sini 80 40 11 MC dan 11 meter band 27 MHz 3,5 3,7 MHz 7 MHz 11 MHz dan 27 ya ini empat band karena sesuai dengan permintaan sebenarnya bisa di sini 10 sini terserah teman-teman nanti permintaannya bagaimana nah ini ada seperti ini sebenarnya skemanya seperti ini ya teman-teman ini saya gambar satu band aja ini ada lilitan nah ini ada lilitan gini lalu ada c-kopling ya ini ke lilitan lagi lalu ke simple lagi nah kalau di mono band itu hanya seperti ini kan teman-teman nyeret c-nyeret 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 ground ya ground ini ke ground lalu sini ke ground ini juga ke ground nah ini input atau output input atau output bolak-balik boleh seperti itu eh lalu ini kalau single band hanya seperti ini ya terserah kalau mau di 11 MC 80 meter 40 meter itu hanya seperti ini gimana cara membuat tempat dan seperti ini itu ya itu tinggal dibikin aja gitu seperti ini ada empat atau dua bandnya seperti ini ada dua nanti caranya ini saya anggap aja ini dua itu ya anggap aja ini dua soalnya mungkin teman-teman yang belum pernah bikin yang belum pernah bikin jadi dulu itu pernah ada bitik multiband ya eh mungkin sudah tidak diproduksi lagi memang sama PCB nya itu sama Om Yoko Kurnya itu dulu sekitar tahun 2014 2015 mungkin ada itu pada saat itu mungkin karena tidak berus berubah lah itu jikal bakalnya menjadi bixen kalau nggak salah itu dulu bitik multiband nah seperti ini ada dua biar bisa dua band ini anggap dua band ini empat band kalau empat tinggal ditambahkan sini lagi sini lagi gitu aja sih intinya seperti itu ya nah kita ditambahkan apa teman-teman c di sini kita tambahkan c-100 di sini kita tambahkan c-100 nano ya ini bisa ada dua cara 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 yang mudah itu direlei dari sini-sini misalkan relaikan lima pin itu seperti ini di sini ke sini ke sini sini tegangan kan tegangan relaik sampai di sini paham nah ini cara pelama cuma untuk relaik ini kan mahal bisa sampai 6000 sampai 7000 Nah kita atasi pakai dua buah dioda dan dua buah resistor saja akan cuman hanya 500 rupiah ya caranya gimana teman-teman ini kasih dioda selesai ini kasih dioda nah kita shot kan di sini jadi satu nah kan ini kasih C lagi sama dua buah dua buah dioda dan nah dikasih dioda ini juga kasih dioda lagi nah ini output seperti itu apa sudah bisa bekerja belum teman-teman karena dioda ini butuh tegangan menemang dioda ini dan dioda ini ini tuh butuh tegangan caranya gimana nah kita membuat dua buah tegangan untuk ini anggap play ini 80 meter ini 40 kita butuh tegangan di anodanya anoda kita kasih resistor eh dan anoda yang sini kita kasih resistor karena dioda itu bisa fungsi kalau ada tegangan ya beda kalau C ini C ini tanpa tegangan pun bisa nah ini nah sama ini juga anoda yang di sini yang untuk 40 meter dikasih tegangan teman-teman anodanya nih disini ini anoda nah kasihlah resistor resistor resistor-nya bisa satu kilo itu ya satu kilo satu kalimah dua kedua sama aja ini buat tegangan 220 pun eh boleh itu ya nah disini paham nah disini ada ada pin in tegangan in dan in 12 volt di sini 12 volt ini 12 volt plus ya volt di sini 12 volt nah jika yang sini kemasukan tegangan berarti 40 meter yang bekerja 80 meter tidak jika 80 meter yang kemasukan tegangan di sini berarti 80 meter yang bekerja 40 meternya tidak seperti itu bisa dibikin manual bisa pakai saklar togel misalkan togel yang saklar seperti ini misalkan nah ini ada ada cara bagus lagi versi semi-manual ya ini misalkan seperti ini ini togel yang warna biru itu sini untuk ke 80 meter sini ke 12 volt sini ke 40 meter dari sini itu ke sini dari sini sampai disini paham ini kalau untuk dua band tapi lah kalau untuk empat band tapi ini ada saklar ini yang empat kali kan nggak ada ya kan ataupun yang putaran mungkin ada yang ceklek 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 gitu yang seperti potensi itu bisa itu ya empat band tapi sekarang itu DDS itu ada fitur band nya komplit teman-teman ada fitur band nya nah fitur band itu bukan langsung ke sini karena fitur band itu hanya mengeluarkan tegangan 5 volt jadi sini belum maksimal untuk bekerja caranya bagaimana teman-teman kita bikin penguat apa ya kita bikin saklar semi otomatis menggunakan transistor ingat di pelajaran STM itu transistor bisa difungsikan sebagai saklar tapi untuk tegangan kecil ya ingat itu jadi ada saklar kita bikin sebuah saklar menggunakan transistor nah transiternya NPN temen-temen ya emitternya emitternya masuk ke sini ya kelihatan kolektor yang masuk ke 12 volt kontinus ya kontinus ini sedangkan basis masuk ke DDS kasih resistor masuk ke DDS band ya pin-pin band disini akan mengeluarkan 5 volt pin band DDS misal yang 80 meternya gitu kan jadi saat kalau ini nol kalau ini nol volt ini akan menutup saklar ini akan menutup 12 volt tidak akan lewat 12 volt tidak akan lewat tapi begitu ada 5 volt masuk ini akan membuka saklar ini cetek 12 volt akan masuk ke sini sampai di sini paham biasanya dipakai buat PTT biasanya sih itu kan saklar teman itu kan untuk ground ini untuk plus nah disini sama-sama disini ada sama jadi ada gimana cara gambarnya ini disini kita ada kita kasih emitternya masuk ke sini kolektornya plus 12 ini NPN terserah mau terserah di taruh aja disitu karena fitur DDS akan mengeluarkan tegangan masukkan disini cetek ya otomatis ini keluar tegangan sini tidak kan gitu seperti itu sampai disini paham ada dua metode pakai relep pakai relep cuma kalau pakai relep berarti disini akan menjadi min plusnya ke relep contoh ya ini kita putus dulu kita putus ya kita putus ini pelan-pelan ya karena ada teman-teman yang ini saya buatkan gambaran relep biar teman-teman paham disini anggaplah ini relep 5 pin ya kotak kata karena memang ya kalau pakai relep relepnya mahal teman-teman bisa 6000an itu tergantung kota masing-masing ini out-out ini 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 kan plus ya ini disambungkan saja sini set nah plus continuous ya 12 volt yang 0 yang tidak connect itu dimasukkan ke Benz ini ya ini ke tegangan PPF disini ini kesini ya pelan-pelan ini tiga jangan di skip ya temen-temen nah disitu ini zero zero yang yang shot terus ya yang so terus tanpa belum nyaklar aja dia udah ku orang konsep dia diperaikan yang tidak connect dia masuk ke sini begitu nah ini min ya dikasih di udah biar video dari dan kebalik temen-temen yang nanti soft hehehe ini min ya min tegankan langsung ke min kalau langsung ke min dia akan ceklek dia otomatis ke PPF mengisi PPF sampai sisipan ya nah caranya ini kasih transistor seperti ini kasih transistor seperti ini kayak gini ini ada apa eh disini disini ini ada transistor ya ini emitter nah sini masukkan ke ground emitternya tapi kolektornya ya kolektornya masukkan ke rele min nah seperti ini apakah ini udah langsung connect tidak karena basisnya belum ada tegangan temen-temen di sini ke tegangan band band 40 misalkan karena disini 40 ya setelah jika dds masuk ke band 40 meter di pin band-nya akan mengulang mengeluarkan tegangan 5 volt ceklek akan mengaktifkan si transistor maka dari sini ke sini akan sop ceklek relei akan bekerja ceklek 12 volt ini akan pindah ke dari sini yang libur langsung ke sini jadi butuh dua relei yang sama sengkeimannya sama yang satu ke 40 satu ke 80 di band ini buat untuk yang di sebelah sini jadi ada dua cara ya teman-teman ada yang menggunakan transistor tanpa menggunakan relei tapi diambil plusnya kalau mau diambil minnya menggunakan relei 5 pin bagus mana bagus pakai relei pertanyaan saya karena kerja dari transistor akan berat pas biasanya ya beberapa kali boros di transistor ini akan panas dan akan cepat mati ya enggak enggak sampai seminggu sih biasanya cepat mati boroslah boros di transistor tapi kalau menggunakan relei kinerja transistor akan ringan hanya mengerjakan groundnya saja jadi tidak panas seperti itu akan lebih awet lah gitu ya lebih bagus bagi ini atau yang manual kalau bingung wah saya enggak kepikiran belum kepikiran itu transistor itu menjadi relei bisa menggunakan sana manual gini menggunakan sakur ini seperti itu teman-teman dan syaratnya ada di dioda dan resistor ini tadi apakah sampai disini teman-teman paham ya tinggal ditambahin aja bandnya kalau ada band 4 ya berarti releinya ada 4 dengan skema yang sama semua kayak gini untuk transistornya terserah mau bc-547-547-904-2904-2-2-2-2-2-1-3-9-pun bisa bauknya NPN ya teman-teman jangan PNP kalau PNP berarti posisinya dibalik emitternya masuk ke sini kolektornya ground gitu aja sih hanya kebalikannya saja PNP bisa-bisa cuma dibalik nanti teman-teman pemula bingung lagi kalau yang udah mahir sih pakai PNP bisa juga pakai NPN aja karena skemanya NPM kau buat pemula ya NPN saja begitu ya buat yang pakai DDS itu udah multifungsi jadi bisa dimanfaatkan di pin-bin ya pin-bin saya ada DDS nggak nah disini ini ada DDS dari ucok kita cari pin-bin ya coba kita lihat ini ada S meter ada cal dimana pin-bin ya nggak ada tulisannya disini pin-bin sepertinya dibawah sini ini ini sebetulnya itu pin-bin ini ya ada ini ini pin-bin ada DDS lagi nggak ya yang untuk pin-bin ya ini 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 ada DDS ini ada pin-binnya nggak disini nah sweetband nih sini nih setiap DDS itu pasti ada sebenarnya nah disini nah tuh kelihatan sweetband nah ini akan mengeluarkan tegangan 5V temen-temen ya disini tuh setiap band band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 itu dari 160 meter 80 meter 40 meter band 11 MC 20 meter band terus sampai 10 meter band tinggal dipilih aja yang mengeluarkan tegangan nah ini ini disini ada pin-binnya ini punyanya Om Arif ya ini yang multi band nah itu nanti dimasukin ini ini dimasukin ke band ini tinggal dicari yang 40 mana yang itu mana semua punyanya Om Ucok ada punyanya Om Danuk itu ada ya Adiba ada ini saya lagi nggak ada DDS Adiba kalau ada saya tunjukkan Adiba ada banyak semuanya itu ada pin-binnya sampai disini paham ya teman-teman mungkin itu dulu video singkat dari Bangka Nareh jangan di skip biar apa namanya in nggak ada informasi yang ketinggalan semoga bermanfaat videonya buat temen-temen yang menggunakan bi-ti spektra seperti ini ini CPT mungkin yang single band ataupun yang 40 ya 40 meter ataupun Fehra ya yang Pak Bangka Nareh juga lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge baru Fehra ini BPF ini mau dibikin empat band bisa itu tinggal dimanfaatkan seperti ini aja gitu dibuatkan semua bisa ini buat all-in Exeter ya Exeter apa aja bisa gitu ya jadi nggak harus betai gitu ya Fehra bisa kaki lima bisa SSB lainnya yang teman-teman lagi rakit yang single band minitri semua bisa dipakai silahkan di eksperimen sendiri dirumah belajar sendiri ya itu ini mau dikirim ke Kalimantan terima kasih ya dan minta di video kan katanya ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain bisa bikin sendiri untuk dokter lilitanya di Google banyak kalau 80 liter meter 40 meter berapa 11 MC berapa 27 aja silahkan cari sendiri di Google banyak sekali mungkin itu dulu dari Bangka Nareh video singkatnya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih